Tugas di lapangan terkait insiden kebakaran untuk BBM dengan mengalihkan kendaraan masyarakat yang terlibat kemacetan ke ruas-ruas jalan. Nah kalau di Jakarta ini petugas sudah banyak. Pagi ini bertugas di lapangan untuk membantu kita nih masyarakat beraktivitas. Salah satunya ada Bripda Mercy. Brip to Sarah. Brip? Brip mana yang benar sih? Oh Brip to Sarah. Oh iya iya. Hari ini nampaknya ada kapaswati Jakarta Selatan. Saya biasanya paling ingat loh Brip to Sarah. Nah itu dia. Selamat pagi Brip to Sarah silahkan informasinya. Baik terima kasih Arief dan Radhi. Serta selamat pagi Pemirsa menemani pagi hari Anda. Saya akan mengupdate situasi arusol lintas dari kawasan Simpang Fatmawati di mana situasi arusol lintas dari arah Cilandak maupun TB Simatupang yang akan mengarah ke Lepak Bulus dan juga Ciputak dalam keadaan ramai. Begitupun situasi lalu lintas dari arah Cilandak yang akan mengarah ke Pondok Labu juga dalam keadaan ramai pada pagi hari ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu menjaga patah kecepatan kendaraan Anda ke angka normal. Sementara arusol lintas dari arah Cilandak maupun TB Simatupang yang akan menuju ke Fatmawati ataupun 2M, terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Peningkatan jumlah kendaraan akan terus terjadi mengingat pada kawasan ini terdapat area perkantoran dan stasiun MRT. Harap waspada terhadap banyaknya aktivitas masyarakat dengan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Selanjutnya pemirsa arusol lintas dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke Blok M dan Fatmawati ataupun Cilandak saat ini juga terpantau ramai. Pengendara dapat memacu kendaraannya dengan kecepatan normal berkisar kurang lebih 35 km per jam. Kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah tertip dalam berlalu lintas, salah satunya dengan berhenti di belakang garis top saat Anda berada di traffic light. Dan pemirsa berdasarkan data Yara SMS, skor lantas Polri yang kekecelakaan lalu lintas, di Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 190 laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 11 luka berat, dan 143 luka ringan. Dan untuk menekan angka kecepatan lalu lintas, persiapkan diri Anda sebelum berkendara dengan mengecek kondisi kendaraan Anda. Pastikan Anda berkendara dalam kondisi yang prima dan patuhi rambu lalu lintas serta ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi tentang kondisi arusol lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau melalui SMS center di 9-1-1-9. Stop langgaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih. Brief to Sarah. Nggak salah saya, nyebutnya. Lantang saya. Pagi hari ini soalnya memberikan informasi Brief to Sarah ya. Bermanfaat buat masyarakat yang akan mengawali awal pekan, ya kan. Meskipun kondisinya jalanan ini bisa dikatakan baru saja diguyur oleh hujan. Biasanya kalau hujan ini macet ya, tapi nampaknya di sekitar Fatmawati belum begitu terlihat ada kemacetan ya, Fia. Terima kasih, Brief to Sarah. Ada informasinya. Selamat bertugas kembali.